Point of view utama dari rumah ini Ya karena emang dia sendiri juga udah megah duluan kan Udah megah, udah mewah duluan Rumahnya pastinya gak lengkap kalau gak ada kolam renang Selamat datang kembali di channel Wicak Mifta Kita kali ini lagi berada di Bandung Tepatnya di kota baru Parayangan Dan teman-teman bisa lihat di belakang sana Ada pemandangan gunung yang bagus banget Ini salah satu keistimewaan kalau kita punya rumah di KBP sih ya Iya gak sih Hun? Iya, ini kedua kali ya kita ke sini ya Ini kita kedua kali Waktu itu kita ke sana tuh nge-review Tatar Taru Wanoja Yang sekarang udah hampir jadi semua Nah ini kita mau ke Nayapati Residence Yuk, cus Jadi kita langsung ketemu sama main gate-nya yang gede banget Ada dua ya, bisa masuk mobil masuk sama keluar Dan dijaga ketat sama security Tadi aja kita ditanyain, mas mau ngapain kesini dan lain-lain Di sudut sana juga kelihatan ya teman-teman ya Ada gunung juga Cakep banget Jadi kayaknya ini dikelilingin sama gunung deh Dan ini Kita lagi berada di tengah-tengah jalannya dari Nayapati Residence ini Teman-teman bisa lihat Ini adalah show unitnya Si Anani kita akan masuk, kita review lengkap Dan teman-teman juga bisa lihat nih Di sekitarannya Lagi rumah-rumahnya tuh lagi pada on progress pembangunan semua Kejar target Biar yang pada beli rumah disini Bisa segera langsung di sini Tuh Kan? Cepet sih progressnya disini Oke Ini kita mau nge-review Nayapati Residence Dengan luas tanah Gede teman-teman 290 meter persegi Lebarnya 11,6 Panjang kebelakangnya 25 meter Dengan luas bangunan 196 meter persegi Jadi dia lebih banyak Area terbuka hijaunya gitu sih Ntar kita lihat ya Karena emang Disini konsepnya adalah Breathable House Atau rumah tropis yang banyak penghawaannya Nah kalau teman-teman lihat Ini rumahnya megah sih ya Didesain megah Dan kita perhatiin Dari paling atasnya dulu Atasnya itu dia pakai atapnya Atap datar gitu teman-teman Atap semi datar deh Jadi tengah-tengahnya corcoran Terus kanan-kirinya dikelilingin Sama atap genteng metal Yang dibikin agak miring Nih Ada satu karakter utama Yang nongol dari rumah ini Adalah di lantai 2 nya Dimana disitu Ada tali air Terus kemudian ada rangka besi Yang memberikan kesan modern Kesan modern dan maskulinnya Terus ada jendelanya gede-gede Sama ada Kuadra teman-teman Sekilas gue tadi Nyangka ini Marmer Tanya tangga Kalau Di dalamnya tuh ada tulisan tuh Ini Kuadra Sinterstone Kuadra itu adalah Salah satu batuan Yang difabrikasi Human made lah ya Human made Gak langsung dipotong dari alam Beda sama Marmer dan granit Dan lebih kuat sih Harusnya durabilitasnya Lebih kuat Dan terus Kalau kita turun ke bawah Disini ada salah satu Yang spesial juga Teman-teman Jangan salah fokus Sama terpalnya Karena disini Keliatan kan ada terpal-terpal Banyak Ya emang Rumah sebelahnya Lagi dibangun Biar Cipratan materialnya tuh Materialnya gak Lempar-lempar masuk ke dalam Jadi rumah ini tetap aman Ini kan area carportnya Carportnya pun masih punya runway Keluar ke jalan utamanya Yang cukup lega Disini ada kan steamnya Gila keren Pagernya full dari besi Kayak gini Karena rumah ini kan Di dalam cluster ya Jadi gak perlu Pager yang tinggi-tinggi Insya Allah Udah aman lah ya Security-nya diukung 4 jam Yang jaga juga ketat banget Dari tadi Ini Kanopinya Kalau teman-teman perhatiin Dia pake Kombinasi antara Rangka besi Terus Sama atapnya Pake tempered glass nih Nah Yang paling menariknya adalah Rangka besinya ini Gede-gede banget Ini besi Berapa nih 8x8 Atau 10x10 deh Gede banget Jadi kesan Kesan kokohnya tuh Kuat banget Dan diselingin sama Yang kecil-kecilnya tuh Besi Olo 4x4 Dan menariknya Biar Gak Biasanya kan Kalau kanopi nih Ujungannya Atapnya tuh keliatan tuh kan Ini ditutup sama dia Dipasangin besi H Tuh Jadi kalau dari luar Gak keliatan tuh Potongan dari tempered glassnya Lebih rapi sih ya Oke Dan inilah Carportnya Gede banget Ya wajar lah ya Carportnya segede ini Karena emang Rumahnya lebarnya 11,6 meter Terus disini pun Masih ada area Untuk Taman Dimana Tamannya juga Luas banget Ini kalau bikin Taman-taman kayak gini Bagusnya sih Pake vendor ya Karena kalau gak pake vendor Masang-masang-masang Gak jadi cakep Kayak gini Oke Ini ada satu poin Yang menarik lagi Yang bisa kita lihat Dan perhatikan adalah Si Pintu Untuk Carportnya ini Jadi ini Pintunya dari besi Daun pintunya dari besi Cuma di laser cutting Ngebentuk pola-pola Kayak gini Kalau di laser cut Itu kan pasti Jadinya rapi banget Dan tetep dibikin Apa ya Ada lubang-lubang Sehingga angin pun Bisa keluar masuk Ya namanya aja Breathable house Atau rumah tropis lah Kalau emang Punya mobil tiga Ini bisa di action lagi Sampai jadiin garasi Disitunya Oke kita naik Tiga anak tangga Oh iya Ini Tadi gue sekilas Merhatiin Vinyl gitu Eh ternyata enggak Ini adalah homogenous style Teman-teman Homogenous style Motif kayu Kalau vinyl ditaruh di odor Pasti takutnya durabilitasnya Enggak lama Kalau homogenous style Kan kuat lah ya Kuat air Dan segala amasen Satu yang bagus juga nih Dari rumahnya ini Ini pake pintu solid sih Ini Pintu solid yang tinggi banget Kayaknya mungkin Sisi par tingginya Dua setengah meteran Dan warnanya kontras Sama Warna si Pintu besi ini Oke teman-teman Ini kita berada di area indoor Tapi juga outdoor Gimana menyebutnya ya Area dalam rumah lah ya Kalau tadi kan masih area luar rumah Area dalam rumah Tapi konsepnya outdoor gini Ini yang taman tadi ya Taman samping Ini teman-teman kalau liat Ini adalah gate besi yang tadi Keliatan juga diatasnya Ada relnya Jadi pasti ini bisa dibuka Terus yang menarik juga tuh Rangka besi Yang sebagai karakter Dari fasad rumah ini Keliatan ya Gede Dan juga dindingnya ini Dibikin tinggi banget Pasti kalau rumah kayak gini Double dinding dan Privacy-nya terjaga Privacy-nya terjaga Bener Terima kasih istriku Sudah menang Kamu berlibet sih Lanjut Oke Kita lanjut Disini ada koridor Ini sebenernya teman-teman Adalah area pintu Masuk ke dalam rumah Tapi seperti biasa Kalau udah masuk ke dalam rumah Jatahnya Neng Nifta yang review Ntar gue dimarahin Kan yang tadi gue bilang juga Ini luas tanahnya kan 2,90 Tapi luas bangunannya 1,96 Jadi Emang area terbukanya itu Lebih banyak daripada Area di dalam Area bangunannya Dan ini area Dapur kotor Nah Kalau rumah-rumah Yang segede-gede gini Kelas gini Emang dia biasanya Ada dapur kotor Ada dapur bersih Dimana Masak-masak yang berat di sini Terus cuci-mencuci Ada di sini Tuh Ini juga jendelanya Gede-gede Jadi pas masak Bisa sambil dibuka Jendelanya Jadi gak mulak Di dalam Terus disini ada Ovennya Delizia Microwave Lengkap lah ya Ini kitchen setnya lengkap Semua Tapi ini gak dapet Ini gak dapet sih Ini tuh cuma sebagai inspirasi Tulisannya nih Ntar dikiranya dapet Enggak Kitchen only provide water installation Jadi kitchen set gak dapet Semuanya ini gak dapet Tapi teman-teman bisa nanti Ngedesainnya kayak gini Ya ini sebagai inspirasi Lagi-lagi Dan jangan lupa Colokan nih Ini colokannya banyak banget Mantap sih Keren ya Terus aku suka juga Ini coba deh kamu disitu Pintunya pakai pintu Kaca kayak gini Jadi kita bisa ngeliat ke dalam Enggak terkesan sumpek lah Semuanya serba terbuka Menurutku peletakan dapur kotornya ini tuh Bagus banget gitu Di rumah ini Jadi dia emang diletakkan di luar sini ya Terpisah gitu Dari area utama rumahnya Karena Kalau kita berhatiin Kenapa dapur kotornya disini Karena area diningnya disini Kita lihat ngintip dari luar ya Tuh Area diningnya disitu Jadi masak-masak Langsung bisa disajikan disitu Dan kita melihat Area belakang yang Point of view utama Dari rumah ini Ya karena emang dia sendiri Sudah megah duluan Sudah megah Sudah mewah duluan Rumahnya pastinya Enggak lengkap Kalau enggak ada Kolam renang Teman-teman Ada satu hal Ini yang berbeda Dari kolam renang biasanya Ini kalau kita Turun nih Kita megang Ini kan sekilas Kelihatannya dia pakai keramik semua Ternyata enggak Ini konsepnya agak sedikit beda-beda nih Dia pakainya vinil teman-teman Jadi pakai vinil Di baliknya itu ada kayak Karpetnya dulu Katanya tadi Terus Karena dia pakai vinil juga Makanya ini bisa Sudutnya nge-curve gini loh Nge-bevel-bevel gini Kalau pakai keramik kan Dia pasti tajam-tajam gitu ya Agak susah kan Keren sih ini Ini Kelebihannya dia memakai vinil Untuk membersihnya Akan jauh lebih mudah Dibandingin sama Enggak lebih cepat kotor lah Dibandingin sama keramik Kita berada disini Kita juga bisa melihat Fasat rumah dari belakangnya Tuh Karena ini memang areanya luas Jadi Si rumahnya ini Bangunan utamanya itu Enggak nempel sama dinding-dinding Pembatas cufflinknya Dan kalau kita perhatikan juga Ke atas teman-teman Wuhh Dindingnya tinggi-tinggi tuh Jawabannya lagi Bangun rumah disini Kayak kamprot dia ya Ada kali airnya gitu Betul sekali Tinggi berapa nih 4 meter 5 meter kali ya Nanti aku ukur dulu ya Oh iya siap Terima kasih Dan ini ada pilar-pilarnya Ini adalah area Ini kan karena ini seunit Banyak pengunjung yang datang Pengunjung-pengunjungnya Ditaruh situ Oke Yuk masuk Oke sekarang kita masuk Ke dalam rumahnya Sebenernya udah dalam rumah ya Teman-teman Itu pintu utama Ini pintu kedua Makanya dia bisa pakai Pintu full kaca gini Yuk kita masuk Pas masuk Kita langsung Bertemu sama Apa ini Washtuffle Ada di luar nih Teman-teman Dan Ini apa sih Powder room atau Kamar mandi Kamar mandi dong Kamar mandi ya Kan ada showernya Aku suka banget Yang pemilihan Dindingnya Kayak bermotif gitu Bagus ya Sampai atas full gitu Terus disitu Tetap ada Jendelanya tuh Teman-teman Biar kamar mandinya Tetap terang Terus di sebelah kiri ini Ada space Bisa dimanfaatin Buat naro mesin cuci ya Kalau disini Sama dikasih kabinet Kayak gini Biar rapi gitu kan Sampai atas Nah ini dia teman-teman Wow Ini bener-bener Enak banget ya Jadi dia tuh Menyatu semuanya disini Living dining Sama kitchennya Ya teman-teman Dan dikelilingi Sama jendela Full kaca Tuh Jadi pemandangannya Dapet banget Kesini dapet taman Kesana dapet Kelama renang Atau misalnya Teman-teman tar membuat Taman juga Di belakang Bisa banget Enak banget nih Buat area berkumpul Keluarga DTW rumah ini tuh Punya 4 kamar tidur Dan 3 kamar mandi Jadi disini tuh Ada ruang makan Wah ini tuh Cukup luas sih teman-teman Bahkan disini tuh Bisa dipakai Buat 6 orang nih Kalau untuk Apa Displaynya disini ya Tuh 6 orang disini Terus aku cuka juga Sama penggunaan lampunya Nih lampu panjangnya ini Tapi kamu Jadi ketutup sama Bunganya Kembangnya yang gede banget Ini di tengah-tengah Tapi karena bunganya ini juga Jadi kayak Wow Cantik gitu loh Kayak kamu dong Ditaruh di tengah-tengah Gitu Kayak kamu kan selalu ada Di tengah-tengah hatiku Terus dibalik situ ada Dibalik sini ada Dapur bersihnya teman-teman Kalau tadi di luar tuh Dapur kotor Atau dapur kering Ini dapur bersihnya disini Di luar dapur kotor Di luar dapur kotor Atau dapur basah Di dalam ini Dapur bersih atau dapur kering Jadi kalau misalnya disini tuh Untuk lebih masak yang Ringan-ringan gitu ya Biasanya ya Kompornya mana Oh microwave ya paling ya Iya Tapi kan bisa juga Ntar kalau misalnya teman-teman Mau ada kompor disini pun juga bisa Oh oke Gitu Tergantung sih Tiap orang mau kayak gimana dibuatnya Disini aku juga suka banget Sama apa namanya Penggunaan kitchen setnya ya Dia isi-isi gitu Perpaduan warnanya Jadi kan karena Udah dominan coklat kayak gini ya Di ruangan ini Jadi disini dikombinasi Sama warna abu-abu Abunya gelap ya Tuh Bener-bener Banyak banget Storage-nya loh Iya Tuh mau nipen apa aja bisa Terus disini juga ada Di sensor Terus ada kulkas juga nih teman-teman Kulkasnya sama kamu kok Tinggian kulkasnya kun Tinggian aku Nih Kulkasnya emang gede banget ya Jadi kalau rumahnya segede ini Kulkasnya juga harus gede ya Iya Biar cocok nih kayak gini Kita lanjut ke living roomnya ya Wah Enak banget disini living roomnya Bener-bener Definisi kayak Hidup Hidup tenang Hidup nyaman Di Bandung Di KBP Kota Baru Parahyangan Enak ya disini ya Mana Bandung kan suasannya masih kayak Adem-adem gimana gitu Ini aja jam 10 Kita gak merasa panas ya Iya Apalagi habis hujan juga ya tadi ya Waduh syahdu banget Ini kayak syahdu gitu Tapi ini bener-bener Ini sih bisa buat kumpul keluarga besar sih Kalau ini Iya kan Bisa ada yang di sofa Bisa ada yang lesehan di bawah Iya Dan ini view-nya kelihatan pun Langsung kelam renang disini Jadi kalau misalnya Ini sebenarnya juga bisa dibuka disini ya Coba bisa Coba gak Gak bisa Dikunci Oh dikunci Tapi ini tuh bisa dibuka Jadi bisa langsung Nongki disitu Lari-lari-lari renang jebir Iya kan kalau udah disini Bosen nonton TV Ah renangan langsung aja gitu kan Cakep ya Sofanya panjang banget Terus disini tuh ada area untuk TV-nya Ini pake kuadra juga kali ya Itu ada tulisannya tuh Kuadra Sinterstone Is for this show house only Jadi dikhususkan ya disini ya Kayak megah banget gitu jadinya untuk area TV-nya disini Nyambung loh temen-temen Sampai sininya Oh iya Dalam rumah tuh ini maksimal banget ya Oh ini juga terbuka ya Wow Enak banget Jadi konsep rumahnya ini tuh menurutku cocok banget ada di Indonesia Khususnya di Bandung ini ya Iya Banyak bukaannya Jadi kita bener-bener bisa menikmati Bandung ya Iya benar Ada yang menarik loh Hun Apa? Kamu tadi udah explore belum Ada sesuatu disini Tombol ini 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 Oh ini Ini kita bisa mengatur lampunya Scene-nya mau bright Oh ada daily Ada night Coba ganti Nah kan jadi lebih terang Oh iya ya Ada satu hal lagi yang paling menarik ketika kamu pencet ini Hun Curtain Ini rumah-rumah mewah harus kayak gini Oh iya Jadi dia otomatis ya Iya pake motor Jadi gak begini Apalagi gurdennya segede itu loh Kalo tiap hari buka tutup lumayan juga Jadi kalo mau ditutup tinggal kayak gitu Udah masih ditungguin Tinggal aja udah Tidur Udah mau tidur dulu lah Nah ketutup kan Wow Matching banget ya warna gurden sama sofanya ya Iya Jadi disini tuh konsepnya warnanya abu-abu campur coklat kekayuan gitu Coba kita buka lagi ya Iya seneng dia Jadi mainan dia Nah jadi ini tadi tuh disebelah kamar mandi ya Nah disebelahnya persis Itu tuh ada Sebenernya itu ruangan buat kamar tidur ya Sebenernya Cuman bisa juga disulap jadi ruangan kerja kayak gini Working area Iya Terserah temen-temen sih mau dijadiin apa ya Ruang bacar, ruang bersantai juga asik sih Itu full juga jendelanya sebenernya Bener-bener dah Kalau punya rumah disini Oh iya ya full ya Kalian harus rajin bersihin jendela Iya jangan kita lah yang bersih Panggil aja jasa-jasa itu kan banyak kan Karena jendelanya kan banyak banget Dan ini jadi penerangannya tuh maksimal ya disini ya Nah disini dikasih wooden blinds nih Aku suka banget Jadi konsep naturalnya tuh lebih dapet gitu loh Metaknya apa sih itu? Oh ONA 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 Gold hun ONA Gold lebih mahal daripada ONA Blue nih Iya betul banget Oh iya kita belum bahas lantainya Lantainya nih HT Satu Satu kali satu ini Wow besar ya Tapi emang karena ini rumahnya besar Jadi sebaiknya pakenya yang segini ya Pas banget gitu Kalau pakai 60 kali 60 kecilan Ada satu hal yang menarik juga ininya hun Pintunya luhun Oh iya bener Jadi Materialnya apa sih ini Kayak ini namanya tuh Kalau yang tadi tuh kan Kayak apa namanya Kaca gitu kan Kaca biasa gitu kan Yang tembus pandang Kalau ini tuh enggak ya Iya Jadi disini kan Kayak kaca es ya Kalau misalnya Iya seperti semacam itu Cuma disini tuh ada kayak Tekstur Apa sih Gerut-gerut gitu Iya Teman-teman komentar ya Apa sih nama material kayak gini Oke Kita mau kemana Kita mau ke atas Area tangganya Mas masuk ke area tangganya aja Cakep banget disini Iya Ini kan tadi kan dapur ya Sampai kesini Nah tapi disini tuh gak tertutup Sama coba agak situ deh Oh Jadi dia kelihatan gitu loh dari sini Kalau misalnya kita pajangan-pajangannya gitu Terus jadinya gak terkesan tertutup gitu ya Kayak losses di pojokan sini Ini ada jendela hidupnya juga Tuh Aduh Ini seriusan deh pas dibuka Wih Aduh Anginnya semeribit deh Aduh enak banget Seger banget disini Jangan ngantuk lah Eh enak banget beneran Nah Apa naik lagi Ke atas dikit Wow terang banget Dan ini tinggi banget sih teman-teman Itu balimu aja Ada jendela yang gede banget tuh Pokoknya disini tuh Jendela 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 Teman-teman itu gak ada beberapa jendela disini Untuk tangganya disini pake hati Yang warnanya lebih kayak coklat muda gitu kan Ada serat-serat kayunya gitu Terus dikasih edging Dan dikasih step nosing ya teman-teman Jadi gunanya step nosing Biar kita tau ya Kalo ada di ujung anak tangga ya Jadi gak tergelincir Tergelincir cintamu Kok kayak judul FTV sih Kita udah sampe di lantai 2 Dan eh ada yang punya rumah ya Halo Halo Salam kenal ya Kita izin ini ya Anggap aja rumah ini Oke oke Kok mari bapas kan kalian yang punya rumah Jadi ini kayak koridor lantai 2 nya ya Dibikin Apa ya ini namanya Meja belajar Meja bekerja Area bekerja lah ya disini Study area Jadinya Gak sia-sia gitu loh teman-teman Gak cuma kosongan doang Gak jadi apa Lorong ber Berhantung Tapi kita udah sering kali Beberapa rumah yang akhir-akhir ini kita review Konsepnya gini ya Koridurnya pasti ya Kayaknya aku tau deh ini beli kursinya dimana Dimana Di Di Ikea Di Ikea Di Ikea nya gede banget Oke jadi di lantai 2 ini tuh Ada 3 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Ini salah satunya 1, 2 Kita kesini dulu Oke Tuh teman-teman Pas masuk aja Kamar tidurnya tuh terang banget Karena jendelanya segede ini Dan tau gak pemandangannya apa Wah Apa? Ntar backlight Itu pak tukang Eh bukannya Ya rumah-rumah tuh lagi pada dibangun Sama gunung Sama gunungnya Wow Ini bener-bener dikelilingi sama gunung ya Asik banget ya Kota Barupah Rayangan nih Tuh keliatan tamannya tadi di bawah Ini berarti jendela yang dari Kelihatan dari fasad rumahnya ya Oh termasuk ini loh rangka-rangka besi Rangka-rangka besi sebagai elemen karakter utama Dan ini keliatan dari deket kuadranya cantik banget Ya coba Motifnya tuh loh Cakep ya Gelap ya motif-motif gelap Menyerupai dari si Kayak marmer ya tapi ya Sekilasan kayak marmer Ini kamar tidurnya juga cukup besar loh Ukurannya berapa nih Kita ukur gak nih Satu Dua Tiga Biarin aja ya Biarin aja ya Ini kesininya 4 meter lebih Kesininya Tuh dua Tiga Empat meter juga Jadi kamar tidurnya ini ada kasur Kelihatan lah ya Meja area belajar Sama untuk wardrobe-nya disini Bentar-bentar Ini di kamar ini ada meja belajar Di luar ada meja belajar lagi Kan bisa buat siapa aja Ini cewek yang kamar tidur anak Jadi emang ini spesial disini Kalau itu mungkin yang bisa untuk bersama gitu Oh iya 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 I see I see Terus disini tuh kalau temen-temen perhatiin Dari tadi tuh pakai saklar sama stop kontaknya Orangnya hitam Merk Schneider Electric Mahal saklar-saklar kayak gini Kalau lagi Schneider Oke lanjut sebelah Ya Nah kalau yang tadi tuh kan kayak lebih gelap Kayak yang sebelah tadi tuh untuk kamar tidur anak cowok Kalau ini lebih kayak ke anak cewek Karena waktu aku masuk sini tuh Desainnya lebih kayak Ini lucu ya Lebih lucu Ini loh Ini wallpaper-nya aja lucu Lebih cerah gitu sih Kalau disini warnanya Kan Ada kayak motif-motifnya gini Terus lagi-lagi Semua kamar Kayaknya dapet jendela dia disini Juga masih dapet pemandangan yang sama Iya Kayaknya mau temen-temen beli dimanapun Tetap bisa ada Pemandangan gunungnya ya Kalau disini ya Terus aku notice juga nih dari tadi Merhatiin kalau ini Ceilingnya tinggi ya Iya lumayan tinggi nih Ini 3 meteran setengah kali ini tuh Iya Tinggi-tinggi banget Jadi kesan ruangannya tuh jadi lega juga Betul Terus ini tuh juga layoutingnya enak ya Kamarnya Jadi disini ada untuk area lesehannya gitu Kayak lebih bersantainya Ini ada bantal-bantalnya disini kan Buat duduk bersantai disini Kasurnya disini Ini gak terlalu besar sih Kecil aja buat satu orang lah Ini cukup Terus dibawah juga ada banyak storage-nya Tuh Oh iya Disini disitu ada storage-nya Dia terintegrasi langsung sama meja belajarnya sini Jadi dibuat menyatu gitu Terus aku sukanya juga Disini headboardnya tuh dipakain yang Empuk gitu Tapi Cushion gitu ya Kayak bantalan-bantalan gitu loh Tapi ini Lucu ya Bahannya apa Oscar atau kulit sintetis gitu Iya betul Kok tangan kita gak ketemu sih tadi Coba-coba mana Iya Ditabok Disininya tuh juga masih dimanfaatin teman-teman Jadinya disini dibuat Manfaatin untuk apa Untuk lemari-lemari Untuk penyimpanan Jadi lemari bajunya tuh di sebelah sini Tapi Dikombinasi sama Yang terbukanya Jadi gak semua tertutup Disini tuh gak ada Udah BTS Army Army Mana Opa favoritmu yang mana Siapa itu Wicak ya Eh bukan lah Dan lagi sama gue Dan kita akan explore lagi Masih ada apa sih di rumah ini Nih Di sebelah sini Area Washtufflenya dulu Gede Jadi dia ditaruh di ujung gini Ini salah satunya yang bikin enak Washtufflenya dia pake yang gede Kayak gini Jadi bisa dua-duaan Walaupun Suka senggol-senggolan Gak bisa Gak bisa sih ini Satu orang sih Bisa coba Coba sini Coba Coba Tuh bisa 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 Kan aku gak bohong kan Jadi emang full area situnya Untuk washtufflenya Yap Dan ini Maaf maaf Dan ini area kamar mandinya Tapi sebelum kita masuk Ini pintunya pun juga cakep nih Dia ada arsitrafnya nih Arsitraf itu rangka tambahan lah ya Yang mempercantik si kusen dari pintunya ini Dan semuanya warnanya coklat muda Terus pintu yang motifnya kayak ada tali airnya gini tuh lagi mosin juga kayaknya ya Betul Dan ini Engselnya ternyata ada tiga loh Satu di bawah Yang megangin Dua megangin juga nih di atas Karena kan berat Beban terberat kan ada di atas sini Dan lumayan tinggi loh Bukan lumayan lagi nih tinggi Sama kamu aja tinggian pintunya Yalah Tapi paling gak aku lebih tinggi daripada kulkas Kalau pendingnya tuh sama ya Kayak di bawah tadi ya Penggunaan dinding Dindingnya ya Sama dia pakein keramik full kan Dia motif-motif kayak marmer Ini kayak dendangan air sih Kayak air di laut Bener kayak marmer sih Oh dari sini kayak marmer Tapi dia ada permainannya Sini warna gelap Bawahnya ini warna lebih terang Dan pastinya ini yang beda nih Ini lebih keset ada kayak Semacam apa Teksturnya gitu Biar gak keleset ya Dan yaudah Di sini dikasih Bikin ada Bisa masuk ke dalam dikit Buat naruh Sampu Sabun Ada showernya Jadi terpisah ya Terus di atas itu ada jendela juga Ini jendela Terus ini ada framenya Buat Enggak kuat lah ini Memegangin si tempered glass Sudah sih Ini koloset Exhaust fan Gitu lah Oke So far Seluruh berlanjut Menurutmu lewat rumah ini gimana Lewat rumah ini tuh Sesuai namanya sih Apa Jadi Nayapati Residence Dia kan breathable house Rumah tropis Yang penghawaannya bagus banget Jadi di semua ruang Ada jendelanya Terus ada ventilasi udaranya Enak sih Jadi terbukti ya Terbukti terbukti Tadi di bawah Jadi kerasa banget Vibesnya di Bandung Udahnya enak banget Terus dia lagi ngimak Kamu ngomong Masa sih Ini keliatan Di balik gue ada Kamar tidur utama Tapi sebelum Gak keliatan sih sebenernya Ini I Iw Tapi sebelum kita Ke kamar tidur utama Kita ke area balkon Menariknya Balkonnya tuh berada Di tengah-tengah Karena biasanya Kalau balkon Berada di depan rumah banget Itu bisa jadi Kita jarang pake Karena kalau di depan rumah tuh Kita kurang dapet Privasinya ya kan Kan malah bisa Sepasal anak-anak Tentang deh Iya sih Cuma kenyatanya Kayaknya enggak deh Dan ini kita Balkonnya ditaruh Di tengah-tengah rumah Dimana kita bisa Ngeliat kesini Ya basah Dimana kita bisa Ngeliat kesini Adalah si garasi Dan area carport Dan rumah yang lagi dibangun Tuh tamannya ya Yang tadi Terus disininya Ya dikasih railing lah ya Kasih railing Biar kita gak jatuh Dimana itu adalah area outdoor Kayaknya juga yang full kaca gitu loh Temen-temen Jadi langsung terkesan Close Clock aja gitu Ini Harus punya Apa Yang bantuin bersin Jendela deh Bersin kaca Jendela Jasa-jasa kayak gitu kan Sekarang banyak Ini tanemannya apa sih Udah gede banget kayak gini Apa taneman apa nih Dan itu Bapak-bapaknya lagi Bangunnya Mas Nyapa dulu mas Dada ke kamera Mas Semangat Semangat bekerja Semangat bekerja Bapak Explore Ini sekarang yang terakhir ya Yang terakhir Yang paling di Tunggu-tunggu Dan paling gede nih Oke Ini kita langsung masuk Ada lorongnya dulu nih Lantainya langsung beda juga sih Penggunaannya nih Vinil Dikasih vinil Terus nah ini Sebelum kita lihat Ini ada kontrolernya juga nih Hampir sama kayak di bawah Kita bisa set Pikesnya mau terang banget K Relax K Night K Off K Dan ini Jelas ya Interior, furniture, and panel Are for this show house only Jadi Interiornya gak dapet Harganya Sebagai inspirasi aja Harganya ntar kita mention Oke Kamar tidur utamanya Buset Ini bener Kenapa tadi kok kamar Ini kamar tidur utamanya Bener-bener Besar sekali Gue langsung salah fokus Ya ini Pasti disini ada kasur lah ya Kasurnya king size Tapi yang paling menarik adalah Backdrop di belakang si kasur ini Dipakein Quadra Segede-gede gini Ada tiga slab nih Slab satu, dua, tiga Nah tapi sayangnya Kalau Quadra itu Karena dia kan Apa ya Manufacture lah ya Gak kayak marmer Potongannya tuh Ini kalau disusun gini Dia gak ketemu nih Jadi ada beberapa pola yang mungkin Kalau disusun gak ketemu Tapi bisa jadi alternatif Bisa jadi alternatif Karena kalau dari jauh gini Kayak marmer sih Iya Motif marmer gitu Bagus sih Tetap keliatan mewah Ini kasurnya pun yang king size Yang 200x200 Karena bentuknya kotak gini Gak persegi panjang Di sebelahnya sini Ya ini bedside tablenya Keliatan lah ya Terus juga ini Sorry Di sini juga keliatan Backdropnya juga model yang Apa Model cushion gitu lagi Kayak bantalan lagi Kayak di kamar-kamar Kayak di kamar anak yang satunya Terus ini ada reading Apa Reading corner Iya reading corner Dikasih satu single Sofa single seat Atau apa sih istilahnya ini King's chair Atau apa ya Lupa Aku pernah baca tapi lupa Pasti kamu suruh komen lagi Plafonnya menarik Model up ceiling gitu Dan ada Ambience lightnya Di ujung satu Salah satu ujungnya Dan yang disininya Kayak ada Tuh Ada selahnya gitu kan Ada ambience lightnya Nah itu Untuk di backdrop tv nya Sama Sama-sama kuadra Nah Ada mungkin beberapa Ini kan kayak agak nyambung ya Kalau yang sini ya Jadi mungkin beberapa pola Dia bisa dibikin Seperti menyambung Walaupun gak semanis Perpaduan Kalau kita pakai marmer Atau granit sih Tapi keren sih Bagus TV nya gede gini Dibikin floating Dan yaudah Ini menghadap belakang rumah Jadi Dia bikin full ya Ini kelihatan Tuh disitu kolam renang yang tadi Bisa dibuka Bisa Jadi kalau mau nekat Sekali-sekali Jangan Jangan Loncat Loncat Kolam renang Terus kayaknya ada sesuatu lagi nih Disini Disini adalah area Kamar mandi utama Sama walk-in closet Cuma Gue mention dulu nih Biar kita Menyampaikan lah ya Ini jelas ya teman-teman Under construction Mohon maaf Sedang ada pekerjaan Jadi pas kebetulan Kita datang disini Ini area shower yang di kamar mandi utamanya Lagi dibenerin Lagi dirapihin Tapi konsepnya menarik sih Tapi ini tuh gede loh Jadi dia memanjang gitu kan Kayak set Sininya shower Dan dia dibikinnya terbuka Kan Masuk Terus Ini walk-in closet Terbuka Nyambung gitu loh Sama area ini Gak disekat apapun Dan disini area Si Apa Washtoffelnya Cuma Harusnya ini saran dari kita Kalau udah segede ini area washtoffelnya Mungkin bisa dibikin His and her sink lah ya Dipisah Jadi Washtoffelnya gak segede ini Mungkin satu disini Satu disini Satu cermin sini Satu cermin sini Atau satu cermin gede Kecil dong tapi ntar Iya Tapi kan Enggak dong Cerminnya biasanya tuh langsung yang membanding aja Nyambung Dan disini adalah area vanity table-nya Vanity table-nya Ya disini ada cermin tinggi Kasih colokan Kan kita terkadang butuh lah ya Buat Entah hairdryer kek Entah apa Entah cukuran Enggak deh Kalau cukuran gak disini ya Di kamar mandi Enggak Kamar mandi Dan disini Walking closet-nya Kan temen-temen Kalau ngeliatin dibalik sini Tadi yang koridor kecil itu kan Ternyata Dijadikan walk-in closet Segede ini Tuh Ketika kita buka Langsung nyala Ini ada saklarnya sih Ada switch-nya di atas Keliatan gak? Gak keliatan ya? Gelap soalnya Puas Aku yakin kamu pasti puas kan Kalau punya walk-in closet segini kan Bagi dua lah Jangan dimbat sendiri Alhamdulillah kita udah selesai Explore rumah yang segede ini Luas tananya 290 meter persegi Nah ini rumah di Nayapati Residence Di Kota Baru Parayangan Buat kalian yang belum familiar Kota Baru Parayangan itu adalah Salah satu kawasan Kota Mandiri Di Bandung Kalau Bandung tau lah ya Di mana Di Jawa Barat lah ya Tepatnya Bandungnya di sebelah mana? Ini di daerah Bandung Barat sih Nah Ini salah satu keistimewanya juga Jadi kalau kalian mau ke Kota Baru Parayangan Dia tuh punya akses tol langsung temen-temen Jadi keluar Tol pada larang Langsung lewat flyover Langsung masuk Kota Baru Parayangan Gila Pas udah masuk Kota Baru Parayangannya sendiri Wih enak banget Itu jalannya gede-gede Terus kanan kirinya hijau-hijau Bisa banget buat sepedahan Buat olahraga Buat shanmori Eh bukan shanmori ding Ya olahraga di hari Sabtu atau Minggu Gitu kan Disini tuh emang lagi berkembang banget Fasilitasnya juga lengkap Town center Semua ruko jualan Macem-macem ada semua Bahkan disini ada IKEA Yang baru Gede banget Terus kemudian Untuk harga rumahnya ya Saatnya kita bahas harga rumahnya Temen-temen bisa nebak Kira-kira berapa Kamu tebakannya berapa Aku gak nebak sih Kalau aku Karena kamu udah tau Iya Ya rumah di Nayapati Residence ini Harganya start dari 4,3 miliar Untuk tipe yang ini Tipe yang standarnya Dengan luas tanah 2,90 Jadi ada lagi Yang tipe-tipe lain Dengan luas tanah yang lebih luas Pastinya harganya juga Lebih mahal Lebih mahal Lebih mahal Menyesuaikan lah ya Semakin gede rumahnya juga Harganya semakin mahal Ada dua tipe rumah Di Nayapati Residence Ada yang ini Dengan luas bangunan 196 meter persegi Nah yang satunya lagi Luas bangunannya 2,38 meter persegi Bedanya ada area Buat ART Itu di Dekat balkon situ Ntar teman-teman bisa lihat Layoutnya kayak gini Itu custom request sih Kalau Kita mau beli Dengan yang model kayak gitu Ya bisa Tinggal request aja Sama pihak KBP Untuk detail harga Dan berbagai macam pertanyaan lain Teman-teman Kontakt pihak KBP-nya aja Kita cantumin Nomernya di bawah Di kolom deskripsi Ada kita bikinin linknya Tinggal langsung klik Langsung ke WA-nya Atau teman-teman Tanya di Instagram-nya Boleh Pokoknya semua deh Cek aja di Bawah kolom deskripsi Oke Thank you banget Udah nonton video kita Yang sepanjang ini Semoga bermanfaat Semoga memberi inspirasi Semoga tambah semangat Pengen punya rumah yang segede ini Yeee Thank you banget Udah nonton Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Comment udah minta banyak banget Dari tadi Dan jangan lupa Follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jannah Jangan lupa follow TikTok kita juga Wicakmiftah Oke Thank you Support kita terus ya Biar kita tambah semangat Kontennya Coba kalau aku tutup Keliatan gak sih Penasaran Eh Nyamput Gak bisa Paul Gak bisa tuh Gak jadi Apa ya Istilahnya Lukisan apa ya Abstract Eh bukan Bukan sketch Apa sih Gak ngerti deh Komentar ya Teman-teman Di bawah ya Kasih tau kita ya Komentar mudo Mereka mau nonton Gak mau komentar mudo Yang satunya lagi itu Luas bangunannya 238 meter persegi Bedanya Dia ada service area Untuk ARC 238 Iya 238 Gedean-gedean ini dong Salah Ini 196 Oh luas bangunan Kalau kirain luas tanahnya Ya Semangat pengen punya rumah Yang segede ini Oke Sampai jumpa lagi Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe channel kita Ke atas kan ini gak Sudah diganti tuh Sub indo by broth3rmax